Hingga Jumat siang waktu Paris, tinggi permukaan Sungai Sein terus naik. Akibatnya luapan Sungai Sein merendam jalanan ibu kota Perancis. Tak hanya itu, banjir luapan Sungai Sein juga memaksa sejumlah obyek wisata di Paris tutup sementara. Salah satunya Museum de Louve yang terletak di pinggiran Sungai Sein. Tak hanya itu, banjir juga merendam permukiman warga di sekitar aliran sungai. Namun warga telah belajar dari pengalaman bencana serupa pada tahun 2001 silam, sehingga warga telah mengantisipasi dampak banjir kali ini. Sementara pemerintah Perancis menjamin langkah evakuasi dan darurat bencana telah dilaksanakan. Pemerintah menuding cuaca ekstrim yang terjadi saat ini menjadi kambing hitam penyebab banjir di Paris. J'aurais ingin menghadir Mme Parc dengan lebih baik kondisi meteorologi. Dia mengenai France. Ce yang terjadi saat ini, terutama di Paris, dalam beberapa negara, adalah excepteran. Excepteran oleh cirihan, oleh kondisi yang membuat setelah kemudian 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 kemudian. Excepteran juga oleh kemudian 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 kemudian. Jadi kami seru yang seru yang sangat berfut. Kamis kemarin, Perancis menetapkan status darurat banjir setelah debit air di Sungai Sain Paris naik hingga 5,6 meter. 3.000 lebih penduduk New Morse di selatan kota Paris telah dievakuasi setelah banjir menghancurkan pusat kota.